Om Swastiastu Nah teman-teman Seperti yang beliau yang cantumkan di thumbnail Nah itu sebenarnya adalah pemancing saja Dan itu contoh dari penggunaan bisa Nah bisa itu apa sih Yuk kita bahas dalam video ini Ini dia Nah teman-teman Dalam video kali ini Kita akan membahas bagaimana Penggunaan bisa yang tepat Dan untuk aksar bisa sendiri seperti ini Nah yuk kita mulai Yang pertama Jadi bisa itu Kita gunakan di akhir kata Yang ada huruf H Seperti yang beliau yang tuliskan Sekolah Nah seperti itu Bagaimana penulisannya seperti ini Jadi kita misalkan menulis sekolah Aksar Se yang kita tulis pertama Se Kemudian Aksar Taleng Aksar Ke Kemudian Tudong Seko La Nah Untuk huruf H nya Kita tulis dengan bisa Seperti ini Nah seperti ini Jadi Bisa ini Kita gunakan untuk mengganti A Yang mendapatkan adeg-adeg Ya Nah jadi kita tidak tulis seperti ini Tapi kita tulis menggunakan bisa Misalkan Kita Menulis sudah Misalkan ya Su Kemudian Aksar D Dan H Nah seperti ini Kemudian sudah salah Misalkan salah Aksar Se Kemudian Aksar Le Dan bisa lagi Nah seperti ini Bisa ya Jadi kita menulis bisa Seperti ini Oke Jadi bukan sekolahnya yang Salah ya Tapi itu hanya Contoh saja Sekolah sudah Salah Seperti ini Nah Ada Cah Dan Cah Nah untuk kata yang memiliki Suku kata yang sama Jadi kita akan menuliskan Tetap dengan Bisa Aksar C Cah Cah Nah kita akan tulisnya seperti ini Ya Dan bukan seperti ini Bukan seperti ini Nah bukan seperti ini Apalagi Ditulis begini Nah Jadi tidak seperti ini Jadi kita tuliskan Seperti ini Walaupun kata Cah-Cah ini sudah Kepolahan Sudah menjadi Kerunopola Menjadi Nyah-Cah Jadi dia tetap Seperti ini Misalkan kita nulis Nyah-Cah Nah kita tetap tulis Seperti ini Kita tulis seperti ini Kerunok Koh Koh Gitu ya Koh-Koh Nah Koh-Koh Kita juga nulis Belumnya nulis disini aja Kerunok Koh-Koh Nah kita tulisnya Sekali ini Nulis Koh-Koh Aksareke Nah Oke Koh-Koh Nah Sengaja beli bayang Menggunakan Sesuratan manual Agar teman-teman Bisa melihat Bagaimana Proses penulisan Nah Sekali ini Koh-Koh Kemudian Aturan kedua Aturan ketiga Selanjutnya Ketika Ada Ada huruf H Huruf H Berada di Tengah-tengah Ya Di tengah-tengah Kata Contoh Yang beliau yang Tuliskan di thumbnail Misalkan seperti Kata Wahyu Ya Jadi kita menulis Wahyu Niko Seperti Sekali ini Nah Aksarawan Tapi Aksarawan Yang beliau yang tulis ini Tidak bagus ya Jadi kita ulang Nah Kalau ada penulisan Aksarawan yang salah Teman-teman Kita isi dengan Ulu dan Suku Kita nulis Wahyu Jadi kita tidak Menulisnya seperti Niki Nah Ya Ini adalah penulisan yang Keliru Penulisan yang keliru Kalau dia berada di tengah-tengah Huruf H berada di tengah-tengah Kita akan menuliskannya Sekali ini Aksarawan Huruf A lah yang kita tulis Huruf A yang kita tulis Kemudian huruf A ini Kita berikan gantungan Karena wahyu Berarti Gantungan Iya Kita tulis Nanya disini Nah Sekali ini Wahyu Bagaimana kalau menulis Pahlawan Nah menulis Pahlawan Nah Pahlawan juga kita tulis Sekali ini Aksarawan Pahlawan Ada Ada Nah Sekali ini Menulis Pahlawan Nah Bagaimana kalau Ada Aksarawan yang Tumpuk tiga Ada Aksarawan tumpuk tiga Seperti misalkan kata Niki Duh Klese Duh Klese Niki Penyakit yang buruk Adanya Penyakit Niki Jadi Duh Klese Ada Aksarawan Kemudian Aksarawan Dimatikan dengan Aksarawan 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 Jadinya Bertumpuk tiga Kalau kita tulis Nah untuk hal ini Kita bisa menulis Dengan Bisa Di tengah Tengah Sekali ini Aksarawan D Nah disini Kita bisa menggunakan Bisa Untuk menghindari Tumpuk tiga Kemudian E Taleng Kemudian Aksarawan Nah ini baru Duh K Tapi Talengnya ini Atau yang bersuara E adalah Aksarawan Duh Klese Se Se nya menggunakan Se Sahawan Nah Sekali ini Menulis Duh Klese Nah bagaimana Misalkan Kalau Huruf H Berada Di depan Teman-teman Untuk huruf H Di depan Seperti Kata hujan Misalkan Jadi Dia lebur Di bahasa Bali Karena di bahasa Bali Niki Tidak mengenal Huruf H Di depan Jadi misalkan Seperti hujan Kalau kita Menulis hujan Tulisan hujan Ke Sekali ini Hujan Nah Jadi kita akan Menulis U Yang kita tulis Aksarawan J Kemudian Aksarawan Hujan Sekali ini Kita menulis hujan Begitu juga Misalkan Kalau kita menulis Harta Harta Berarti kita tidak akan Menulis Huruf H Tapi kita akan Menulis dengan Arta Sekali ini Berarti untuk menulis Arta Misalkan Kita akan Gunakan Oh Kare Ar Kemudian T nya pun Menggunakan Tetawa Berasal Dikawi Harta Jadi Sekali ini Nah Teman-teman Jadi seperti ini Contohnya Dalam penggunaan Bisa Jadi kalau teman-teman Misalkan Mau Membahas lagi Tentang Bisa Silahkan Teman-teman tulis Di kolom komentar Jadi Thumbnail yang Beliwayan Sajikan Adalah Untuk Pemancing Saja ya Agar teman-teman Lebih bertanya-tanya Apa sih Maksudnya Beliwayan Mengatakan Sekolah Sudah Salah Itu adalah Contoh Dari Penggunaan Bisa Terima kasih Banyak Teman-teman Sudah Menyumat Video ini Dari awal Sampai Akhir Dan Beliwayan Kan Tutup Dengan Mengaturkan Promo Santi Om Santi 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 Om Terus Semua Jaga Kesehatan Oh iya Jangan lupa Subscribe Share Dan Like Video ini Terima kasih Banyak Sampai 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 Terima kasih telah menonton